Hai jumpa lagi dengan teman-teman semua sedulur-sedulur dimana saja berada moga-moga teman-teman online bunda sedulur-sedulur semua bunda-bunda semua sehat-sehat ya hari ini Bunda Riz akan membuat video masak sejenis keong ya kalau disini bilang biak biak itu binatang sebut sejenis keong yang ada di laut ini bunda-bunda Bunda Riz akan memperlihatkan biaknya ini bentuknya panjang-panjang Bunda-bunda kalau di Jawa itu macam betul tuh gitu ya tutup tak ini bunda nih sudah potong-potong yang ujung-ujungnya sini bunda sudah potong tadi nih bunda di sini potong itu lama sekali Bunda sekitar hampir satu jam ini masih hidup Bunda tadi bunda Riz potong-potong masih hidup masih bergerak ini bunda di sini beli segini nih Rp10.000 ini nanti Bunda Riz akan masak asam manis dikasih air atau kuah nanti dihisap-hisap ya nanti ditusuk dari sini bunda-bunda tusuk dari sini take tarik bisa seger sekali dan bungunya ini terdiri dari rica kemiri terus apa ini bawang merah bawang putih kunyit tomat nanti ditambah buku penyedap dan garam juga gula pasir kalau di tempat Bunda kira-kira apa ya ini namanya kalau di sini nih mereka bilang itu biak biak laut yang ada di pesisir pantai ini enak Bunda seperti yang keong di kalau di Jawa itu kayak di sawah yang kecil-kecil kita isap-isap itu oke Bunda-bunda sekarang Bunda Riz akan menunggu bumbunya ya akan bumbuk Bunda Riz haluskan dulu ini bumbunya Bunda Riz akan menghaluskan terlebih dahulu nanti baru dikongsel Hai kusutanya sedang menghaluskan bumbunya sampai halusnya bunda-bunda tinggal kita gongsong dimasak dulu nanti lihat bagaimana hasilnya bunda-bunda setelah halusnya sudah potong-potong tomat tinggal kita gongsong bersama ini pun minyaknya sudah sudah panas ya kita gongsong bumbunya dulu gongsong bersama untuk harum gongsong bersama untuk bumbunya akan tambahkan ceritnya bunda-bunda biar harum biar manis gali cirit-ciritnya setelah haruin bunda-bundanya akan tuangkan air setelah mendidih kuahnya Bunda Riz masukkan daun jeruk ya ini daun jeruknya ini sudah kering karena beli taruh dikumpas masukkan dua lembab dan biaknya ini Bunda Riz masukkan di kita di Bunda Riz sudah cuci bersih sampai lima kali kita tutup dulu kita tutup dulu ya benar-benar biar masa penat kita juga kasih masakur dan juga pasir ya tapi nggak sempat di videokan sebentar lagi ini sama tuh bunda-bunda ini sudah kuahnya tinggal sedikit diamet-diamet ya ini sudah makhluk Bunda Riz akan angkat taruh di piring nantikan Bunda Riz praktekkan cara makannya kalau sudah dingin ini ada sensasinya sendirinya bunda-bunda pada saat makan ini hasilnya setelah parut di piring bunda-bunda nanti setelah dingin baru kita mencoba kita mencoba karena ini diisap-isap ya jadi kalau masih panas nggak bisa oke Bunda-bunda nanti ngikutin saat makannya ya Oke Bunda-bunda kita akan mempraktekkan cara makannya ya ini kebetulan sudah dingin dan ini Bunda-bunda ini biasanya diisap dari sini kalau di sini diisap nggak mau keluar berarti waktu motong kurang lebih kurang lebar ya kalau nggak bisa kita tusuk dari sini ini dibantu tusukan pakai tusan gigi ya gini bunda-bunda mungkin ada yang tidak seneng lihat merasa cici tapi ya apikan saja ini bunda-bunda semua setulur-setulur ini bunda Riz masak kuah asam manis ini bunda-bunda memang kecil saja ini sensasinya disini makannya lama tapi nikmat kalau di tempat teman-teman apa ya namanya nih kecil aja enak bunda-bunda kalau di tempat bunda ada yang keong dimasak mungkin juga enak bunda oke sampai disini dulu bunda-bunda kesempatan bunda Riz membuat video masak biak kerang biak yang ada di manakwari moga-moga video ini bermanfaat bagi teman-teman satulur-satulur jangan-jangan lupa ya untuk comment subscribe like dan komen bunda Riz ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung video bunda Riz semoga video bunda Riz sempat berkembang ya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih